Malam ini saya kedatangan temu yang istimewa sekali. Ini bisa dikatakan adik kelas salah ya? Saya lah. Tapi dia juga inspirator saya. Banyak prestasinya, terus juga pengalamannya sudah internasional. Dan saat ini sedang jauh-jauh. Malam-malam di sana, sudah hampir tengah malam waktu di tempat dia stay sekarang. Dan dia juga kayaknya klub Gukoma juga nih sama kayak saya. Tolong selamat datang Eka Patewi Tovanti. Halo Eka. Halo Mas. Eka apa kabar? Kabarnya baik, tapi ya Mas tau lah ya, mental aku agak-agak kena nih. Karena tugas banyak banget, jadi jujur aku pengen nangis, pengen pulang. Ngeluh terus ke mamah-mamah pengen pulang gitu. Jadi ya simon-smon gitu, bikin stres. Lagi semester-semester akhir ya, mulai banyak. Iya, hampir-hampir semester akhir. Terus juga, karena ini juga kali Mas, distance learning gitu loh, kayak aku kurang nyaman. Oh iya. Di sana berarti tetep distance learning ya, meskipun di sana ya? Sebenernya kalau untuk aktivitas tuh kita udah biasa aja. Cuma kalau untuk perkuliahan, karena mungkin karena belum bener-bener ofisial kayak pandemi udah bye-bye mungkin ya. Jadinya sistem pendidikannya masih dibikin distance learning. Cuma ada beberapa kelas yang offline juga, maksudnya face-to-face. Tergantung jumlah mahasiswanya, Mas gitu. Jadi beberapa tetep ada yang masuk ke kelas ya? Iya, ada. Tapi itu juga nggak wajib sih kalau kita pengen nggak berangkat gitu. Alasannya demam, ya mending nggak berangkat kata mereka gitu. Nggak usah berangkat. Oke, berarti Aga saat ini statusnya sebagai mahasiswi di mana? Di Flinders University. Ambil apa? Ambil disability policy and practice. Master, ya. Oke. Saya ada beberapa rapid question ya buat Eka ya. Oke. Yang pertama lebih pilih hidup di Indo atau di Indonesia Bali? Kalau untuk sekedar liburan, ya periode-periode honeymoon gitu, mending di sini sih, Mas. Tapi kalau untuk long term, mending Indonesia sih. Kayaknya aku tetep pilih Indonesia sih, Mas. Kenapa tuh? Kalau yang enaknya di sana apa sih yang bikin kamu tuh lebih cozy, lebih ini di sana itu? Di sini udaranya asik. Maksudnya kayak nggak banyak polusi. Bersih ya? Bersih, terus lebih teratur, semua terus sistem. Jadi mulai sistem pembayaran di mall, di mana, bus gitu ya. Transportasi umum juga semuanya cashless. Jadi enak sih. Dan untuk disabilitas, di kampus ya khususnya ya, Mas. Itu tuh kayak lebih mengakomodir kebutuhan disabilitasnya ya. Jadi enak pengalaman baru sih buat aku. Iya. Jadi pengalaman kuliah di Indonesia dengan di develop countries seperti di Australia gitu, beda banget ya? Supportnya beda ya? Iya. Mungkin sebenarnya kita mengalami itu ya di Indonesia. Cuma kalau di sini semua udah terdokumentasi dan official gitu loh. Jadi enggak sekedar lisan aja. Kalau di, kita kan kayak dulu di kampus aku sebelumnya. Mereka enggak punya yang tertulis kan? Aturan atau kayak adjustment-adjustment buat disabilitas. Jadi kita kadang advokasi sendiri gitu ya? Betul. Kadang kan satu dosen kemarin bilang, ah besoknya ganti lagi gitu. Tapi kalau di sini karena semuanya udah tertulis dan emang istilahnya resmi gitu ya dari disability service. Jadi ya mereka enggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bicara tidak langsung kayak dimanjakan banget ya? Iya sih. Tinggal kita aja jadi let back atau mulai rajin belajar. Betul banget. Betul banget. Pahin banget itu. Iya, jadi kamu di Vilindus University di South Australia di Adelaide ya? Berarti udah berapa lama ya? Udah setahun. Setahun ya? Setahun lebih sih. Juni kemarin itu setahun. Jadi setahun lebih berapa bulannya? Tapi tadi kan kita bilang, kamu bilang enaknya di Australia itu tadi ada A, B, C, D ya. Tapi ada hal enggak enaknya enggak? Enggak enaknya kalau personal sih. Lain homesick ya? Iya ya. Apa ya, di sini itu enggak enaknya. Aku ngerasanya apa-apa kayak harus bayar. Oh gitu? Apa-apa harus bayar. Maksud aku kayak sedikit-dikit misalkan kayak pendegakan ini ya. Apa namanya? Aturan gitu loh mas. Kayak misalkan penilangan gitu kan. Kita misalnya naik mobil gitu. Ngelanggar sedikit aja udah langsung dikirimin surat cinta kan. Harus bayar. Nah kadang deg-degan kayak misalnya aku lupa enggak pakai sabuk pengaman. Itu kan bikin deg-degan juga kan. Karena di sini semua ada kamera pendegakan hukumnya itu sih. Jadi ya bagus juga sebenarnya. Cuman aku kayak enggak terbiasa. Kayak ya ampun dikit-dikit kayak bayar 500 dolar, dikit-dikit 300 dolar. Kayak gitu-gitu sih. Terus di dalam otaknya masih dikonversi ke rupiah terus lagi. Betul. Betul banget. Oh my God itu 5 juta gak gitu-gitu sih. Kayak bisa buat beli laptop baru gitu-gitu. Tapi. Iya padahal kalau 100 dolar itu disana cuman selembar ya. Disini 10 lembar. Betul. Iya gitu sih mas. Apalagi gak enak ya. Ya itu sih palingan kayak ya mungkin new system aja. Jadi terbiasa gitu. Iya. Tapi gimana cara kamu beradaptasi dengan itu semua. Ketika kamu. Tapi kan ini sebetulnya bukan pengalaman kamu pertama di OC ya. Iya pernah sih dulu. Cuman bentar tapi mas 2 minggu doang. Ini ketika sudah long term gitu kan. Nanti apakah hampir 2 tahun itu kamu beradaptasinya gimana? Beradaptasinya kalau untuk yang tadi aku sebutin yang tentang penegakan aturan-aturan gitu sih. Aku nanya-nanya sama temen gitu. Jadi biar dapat info lebih. Jadi lebih hati-hati lagi aja. Terus juga. Khususnya ini sih mas. Aku gak tau mas Dimas kayak di kota besar Jakarta tuh gimana. Cuman aku disini waktu aku mau sewa kos-kosan ya. Itu tuh kan sistemnya tuh bener-bener kayak. Hmm. Resmi gitu ya mas ya. Gak kayak di Indonesia. Mau ngekos. Ya udah ngekos aja gitu. Kalau disini. Emang sih ada juga yang. Ada kontrak gitu-gitu ya. Betul, betul. Ada kontrak. Ada legalnya gitu ya. Iya. Waktu pertama kali dateng. Aku bingung mas. Walaupun kayak kita jurusan seseorang Inggris dulunya ya. Tapi kan mungkin terminologi kontrak-kontrak kayak gitu. Aku kayak kaget. Bingung. Udah gitu harus ngomong langsung sama orang Australianya. Aku gak ngerti gitu. Terus. Ya jujur. Tante aku kan juga gak begitu jago bahasa Inggris mas. Karen aku. Jadi aku semua harus hadapi sendiri. Cuma. Tanya-tanya sih sama orang gitu. Dan aku nganggep lagi. Ah udah deh. Biar aja. Meskipun mereka Australia. Tapi kan sama-sama manusia. Udah lah. Mereka juga. Memalumi lah ya. Kalau bahasa Inggris aku parah. Atau kayak aku. Apa? Apa? Gitu-gitu kan. Jadi. Ya udah. Sekarang udah biasa aja. Tapi berbagai fasilitas disana itu. Memang mendukung kemandirian kamu ya disana? Kamu bisa merasa apa ya? Kemandirian apa sih? Kamu sejauh apa gitu? Kamu merasa mandiri disana itu? Hal apa sih yang terjauh? Yang pernah kamu lakukan disana? Jujur ya. Aku kalau untuk mobilitas lebih mandiri di Indonesia. Karena aku masih parno untuk bepergian sendiri disini kan. Iya. Mungkin sebenernya sih aku bakalan dapet kesempatan itu setelah ikut mobility training dari kampus. Tapi karena Corona jadi aku gak dapet kesempatan itu tuh. Iya juga sih gak teman-temannya juga ya. Iya. Makanya ya udah gitu. Paling yang kesempatan yang aku bisa. Oh iya yang bisa aku alami disini tuh. Ini bukan kemandirian sih ya mas. Cuman pengalaman baru. Aku ikut nonton teater gitu. Yang aksesibel gitu. Aku di Indonesia belum pernah sih. Mungkin mas Dimas di Jakarta udah sering ya ngalamin gitu. Tapi aku disini. Teater pernah saya waktu itu dulu di Australia? Nah itu tuh aku seru banget. Senang. Yang pake audio description ya. Betul. Betul. Jadi kan itu kita jadi apa ya mas. Jadi kayak ngerasain experience yang sama kayak yang lain menikmati itu. Nah sebelumnya kan. Aduh misalkan ada cowok ngajakin nonton film aja. Enggak deh. Mending ajak makan gitu-gitu kan. Kayak disini tapi. Oh kita bisa sama nih. Bisa nikmatin juga gitu. Kalau film gak bisa dinikmati sepenuhnya ya. Kalau makan bisa ya. Bisa banget. Aku masih lebih diajak makan kan ya. Oke kalau gitu. Gitu. Oke next question. Ya. Flinders University atau Sydney Uni? What? Mas? Itu Apple to Apple gak tuh? Hah? Apple to Apple gak tuh? Ya kamu kan pernah punya pengalaman di dua kampus gitu kan. Meskipun yang satu cuman sebentar. Sebenernya sih kalau untuk neighborhoodnya mending di Sydney. Kenapa? Karena spot untuk foto-foto tuh disana lebih oke kan. Kayak castle gitu-gitu kan. Mas kalau disini kan futuristik aja biasa. Ya terus kampusnya sendiri pun. Karena kan juga negara pantai ya. Negara pesisir. Apa negara bagian pesisir. Iya. Dan juga ini ya apa kampusnya sendiri pun dia punya gedung-gedung yang kuno gitu kan. Jadi seneng aja buat. Ia salah satu dari yang paling tua kan disana ya. Apa yang paling tua sih? Kalo gak salah. Saya gak yakin tapi ya saya pikir itu salah satu dari universitas yang paling tua. Iya. Saya kan sempat riset kemarin pas milih kampus buat daftar. Tapi sebenernya kamu waktu di Uni Sydney itu ikut? Apa sih? Selama dan berapa lama? Itu short term dari Australia World Scholarship juga. Iya. Tapi di bidang organisasi organisasi. Tentang organisasi orang disini. Jadi belajar ya organisasi organisasi gitu. Di sana ada cuma dua minggu sih Mas. Di sana. Gitu ya. Belajar organisasi dan berapa lama waktu itu di sana? Dua minggu. Dua minggu ya? Cuma sebentar ya. Iya. Tapi lumayan lah itu. Iya. Tapi itu bukan pengalaman pertama kamu kan? Iya tidak. Itu adalah pengalaman kedua saya. Iya. Pertanyaan kedua ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Myanmar atau Hong Kong? Apa? Itu gak apple to apple kayaknya. Hong Kong ya. Hong Kong ya. Kenapa? Itu ada pengalaman apa sih di Hong Kong? Di Hong Kong itu. Nah itu tuh kayak. Sebenernya sama-sama aku jadi speaker kan. Di dua negara itu. Cuma bedanya kalo di Myanmar itu. Bareng-bareng kan. Nge-group. Walaupun pas presentasi tuh sendiri gitu. Cuma kan di depan itu kan ada yang lain juga gitu kan. Dari Indonesia. Cuma waktu di Hong Kong. Literally kayak aku represent my country gitu. Jadi kayak. Pressure-nya lebih dan. Itu pengalaman pertama saya. Berbicara di depan banyak orang. Gitu loh mas. Jadi kayak. Kamu present apa sih pas di Hong Kong itu? Sebenernya sih biasa aja sih. Itu kan disuruh kayak bikin inovasi. Inovatif idea gitu kan. Terus aku bikin aja. Ngajarin bahasa Inggris pake teknologi gitu. Ya biasa sebenernya ya. Maksudnya memanfaatkan teknologi untuk belajar bahasa Inggris gitu. Ya standar biasanya kamu tapi bisa ke Hong Kong ya. Ya kebetulan aja kali ya. Gak pada daftar. Aku doang. Aku doang yang daftar. Jadi aku yang dipilih kan. Gitu. Ya itulah. Apa. Ada yang bilang luck. Luck itu adalah kan ketika. Time meets the preparation. Iya. Jadi ya. Gak bisa dibilang kebetulan aja. Iya. Tapi kalo boleh sharing sedikit ya mas. Mungkin kalo di Myanmar itu. Juga ada sedikit pride tersendiri gitu. Karena kalo di Hong Kong itu kan kita emang di kalangan disabilitas juga ya. Acara dari World Blind Union waktu itu. Iya betul. Tapi kalo yang di Myanmar itu kan engga. Maksudnya kita presentasi di depan orang-orang non disabilitas. Yang mereka pun mungkin gak paham isu disabilitas gitu mas. Jadi kayak bener-bener ini apa namanya. Gimana caranya biar mereka paham tentang isu ini gitu. Isu disabilitas gitu sih. Itu yang isu tentang case pro itu bukan? Iya. Tentang case pro. Betul. Kamu sejak kapan sih mulai tertarik di isu case pro gitu. Karena ini kan sesuatu. Iya. Artinya gak terlalu berbeda juga sih dengan disabilitas. Sekarang masih relate ya. Iya. Iya bener banget. Segiak tahun 2013 kalo gak salah. Iya. 2013 tuh mulai ikut-ikut. Kayaknya dari siapa sih dulu? Dari Mas Dimas bukan sih infonya? Saya sih. Kayaknya dari Mas Dimas sih aku ikut-ikutan kayaknya. Atau dari siapa ya lupa. Ya pokoknya dari salah satunya Mas Dimas sih kayaknya. Kau sering dapet spam-spam WA gitu ya. Gitu. Yang kayak gitu-gitu dari email gitu-gitu kan. Dari internet kayak gitu. Terus juga dari di Semarang sendiri kan dulu aku di Semarang. Disitu juga ada organisasi yang emang concern di bidang case pro. Mereka juga approach ke Pertuni kan. Maksudnya ke DPO yang aku tumbuh disitu. Jadinya yaudah. Mulai tertarik. Ya selain masalah proud. Ketika kamu ikut event yang. Satu event kayak di Hong Kong tadi kan. Yang memang itu khusus buat black people. Yang satu lagi itu buat umum. Ya. Tapi kamu bisa compete dan bisa masuk ke sana itu. Apa sih yang benefit buat kamu. Yang kamu dapet di sana. Ya kalau untuk level personal sih. Ya itu untuk men-challenge diri sendiri ya Mas ya. Jadi aku ngerasa kayak. Sebenarnya bukan untuk pembuktian juga sih. Cuman jadinya aku ngerasa bahwa. Oh ternyata aku mampu ya. Maksudnya kayak yang lain juga gitu loh. Maksudnya share ideas juga. Dan juga dikasih opportunities yang sama juga sama mereka. Jadi enak aja bisa deliver idea kita ke orang yang emang. Mereka nggak concern di bidang. Disabilitas gitu loh Mas. Jadi opportunity aja sih. Untuk memperluas. Tapi sempat ada yang merasa kayak minder gitu. Karena kan kadang. Banyak temen-temen ini yang ketika. Harus ikut di satu event yang. Itu buat umum. Kadang merasa. Ah gue kayaknya. Nggak bakal bisa menolos nih yang lainnya aja. Yang nggak tunet banyak gitu. Iya. Iya sih. Kadang ngerasa gitu juga Mas. Kayak. Belum tentu kayak penyelenggara itu. Kayak punya awareness. Untuk melibatkan disabilitas juga kan. Dalam program mereka. Atau dalam. Ya proyek mereka yang. Ya itu aku ada. Ada pesimisnya juga disitu. Dan juga minder. Tapi. Jujur ya Mas. Aku nggak tau ini. Ini. Temen-temen disabilitas di rumah setuju apa nggak. Cuman aku kadang ngerasa juga. Mungkin. Ada juga orang yang punya positif. Kayak awareness yang bagus. Dan. Nggak semua disabilitas juga. Apply gitu loh Mas. Di acara tersebut. Iya. Dan ketika penyelenggaranya itu punya. Awareness yang bagus. Nah. Mereka langsung nih. Wah mungkin. Apa namanya. Kemampuan ini anak. Biasa-biasa aja. Tapi nggak apa-apa deh. Di including gitu kan. Biar. Memberikan info. Info baru. Buat mereka. Segala macem. Itu menarik tuh. Saya kan juga. Baru bikin. Podcast yang audio kan. Iya. Jadi kalau di podcast audio. Saya kayak bahas. Ya pokoknya ada di pikiran saya lah. Iya. Pokoknya konten konten yang nggak perlu dimonetize. Betul. Oke. Jadi saya bahas itu. Itu yang di kartunet apa di mana Mas. Nggak. Di PM Talk. Oke. Oke. Berarti kamu belum subscribe nih. Belum. Belum. Jadi saya nanti. Itu besok rilis sih. Jadi saya bahas tentang. Bagaimana membuat kekurangan itu. Menjadi sebuah kelebihan. Nah itu kayaknya salah satunya itu ya. Iya. Kayaknya sih gitu. Iya. Jadi. Orang bilang. Disabilitas tuh jadi. Disadvantage. Sering ngomong. Disadvantage group. Disadvantage people. Tapi kadang-kadang bisa jadi advantage ya. Bener banget. In a good way. Banyak banget sih. Iya. Banyak banget sih. Kesempatan yang didapet. Mungkin karena kedisabilitasan aku. Iya. Dan tapi sayangnya. Tidak semua. Orang. Yang mengalami. Disadvantage itu. Bisa manfaatkan. Jadi advantage. Iya. Iya. Cuma kayaknya sekarang. Udah banyak sih Mas. Iya gak sih. Ya. Alhamdulillah. Tapi atus kamu udah kesitulah ya. Iya. Mereka follow kamu jadi. Nggak tau sih. Aku follow Mas Dimas nih. Tapi kayaknya kita mah. Kawakan udah tua gitu ya. Halo. Yang mudah-mudah banyak ya. Sekarang yang udah mulai. Betul-betul. Oke. Next question. Oke. Lomba nulis atau speech contest? Oh. Lomba nulis aja. Lomba nulis. Aku gak mau speech contest. Nah. Kamu bukanlah lebih suka speech. Ngomong gitu ya. Aku talkative banget. Itu aku suka tapi bukan in a sense of competition Mas. Gak suka. Jadi lebih ke ceriwisnya itu lebih ke kayak yang santai. Makanya kalau misalkan kayak ini nih aku sama Mas Dimas. Mudah-mudahan sih casual ya conversation kita. Karena kalau itu apa ya. Pembahasannya itu serius tuh aku gak bisa gitu. Gitu. Jadi aku bayanganku kalau speech contest tuh. Aduh. Kayaknya aku harus kayak bayanganku ya kayak Maria Teguh lah. Harus apalah bagus gitu. Aku gak mau kayak gitu. Karena omonganku sampah sebenarnya. Iya omonganku tuh sangat bersampah Mas. Bukan kayak speech contest yang serius gitu. Jadi lebih lomba nulis lah. Lomba nulis ya. Kamu udah pernah menang apa ya? Selainnya di Cartoonet lah. Gak banyak sih sebenarnya juga. Ya umur gak punya prestasi nulis. Oh kayaknya. Submit ke beberapa itu banyak deh kayaknya. Apa ya. Esai. Kayak di Hong Kong. Kayak di Myanmar. Itu esai ya. Dari esai. Dari esai. Terus juga. Dulu pernah ikut lomba-lomba. Apa namanya. Esai writing competition gitu kan. Waktu kuliah satu. Nah paling itu sih juaranya. Apalagi ya. Itu paling selebihnya di Cartoonet. Ya at least itu sudah membawa kamu. Iya lah. Dari tulisan itu membawa kamu ke banyak tempat ya. Itu kan jadi sebenarnya. Dan banyak fans. Banyak. Biar banget. Iya dong. Iya dong. Karena kan. Menulis itu orang jadi kenal kita gitu ya. Iya benar. Iya sih. Dan media tulisan itu. Ada satu media inklusif menurut saya. Maksudnya orang bisa lihat kita. Bukan karena kita siapa kan. Tapi apa yang kita tulis gitu. Betul banget. Betul banget. Iya. Setuju. Oke. Next question nih. Babel, bangka belitung, atau brebes? Aduh. Kenapa sih aku ketawa. Terus Mas Dimas pertanyaannya. Komparing deh. Gak komparing pilih aja. Pilih aja ya. Kayaknya babel deh Mas. Babel. Kenapa tuh? Banyak pantai. Terus kayak. Terus kayak. Terus kayak posting lokasi keren aja. Bangka belitung gitu kan. Gitu ya. Iya enggak sih. Maksudnya kayak. Maskar pelangi gitu ya. Bener gitu. Enggak kalau di brebes. Mas Dimas tau lah ya itu. Di belakang layar lah ya udah tau. Gimana masa lalunya. Bukan aku mau melupakan masa lalu. Tapi kayak. Jadi kayak udah gak ada lagi. Sesuatu yang dulu aku grew up disitu. Apalagi kayak nenek aku yang tersayang udah meninggal ya. Jadi. Iya. Jadi udah sih gitu. Tapi kan kamu kayaknya. Have. A lot of things di babel. Mhmm. Tapi cowo gak ada. Cowo gak ada. Apa? Oh. Tapi kalau cowo gak ada di babel. Kalau cowo gak ada. Maksudnya segitu banyak orang babel gak ada. Atau banyak kan? Gak ada. Mereka high expectations gitu. Kayaknya gak yang kayak cewek-cewek kayak aku gitu. Gak tapi kan kamu disana kan done lot of things gitu kan disana. Sedikit sih Mas. Gak banyak. Apa aja yang kamu udah. Maksudnya kan kamu kan disana kalau gak salah baru gitu ya. Move. Iya betul. Betul. Kan baru. Berapa lama sih? Sebenernya kalau. Sebelum kau seralin. Kalau orang tua dari 2012. Cuman kan aku kuliah di Semarang. Jadi cuman bolak-balik kalau lebaran, liburan doang. Tapi pas aku beneran stay disana itu kayaknya 2017 deh Mas. Jadi kamu udah banyak aktif juga disana gitu kan. Di organisasi dan lain-lain ya. Iya. Iya. Nah itu juga yang kayak. Kayaknya mungkin teman-teman harus. Bukan berarti aku sombong atau gimana ya Mas. Enggak. Tapi karena mungkin. Mas Dimas ngerasa gak sih. Kayak Mas Dimas cinta banget dunia kedisabilitasan. Atau kartunet gitu-gitu sih. Kayak aku juga. Aku sayang banget sama dunia kedisabilitasan. Ini gitu loh. Karena aku tumbuh. Aku dibantu dengan banyak orang. Jadi ketika aku ke Bangka. Waktu itu aku masih skripsi. Aku udah nyari-nyari Mas di Google. Ada gak ya kayak organisasi kedisabilitasnya disini yang aku bisa join gitu sih. Yes. Karena pengen punya teman. Karena aku gak punya teman disana. Akhirnya yaudah gabung pertuni dan bisa sharing-sharing sama mereka bikin. Aku kayak disana kan belum gak banyak yang tau teknologi kan Mas. Gitu. Jadi aku sharing sedikit knowledge aku tentang komputer. Tentang bahasa Inggris juga. Gitu sih. Jadi kamu disana ngajar juga sharing tentang komputer juga dan lain-lain ya. Iya tapi gak ofisial di institusi ya Mas. Jadi cuman aku kayak misalkan. Oke guys hari besok aku mau bikin belajar bahasa Inggris nih di rumah aku gitu. Ayo yang mau datang siapa gitu alamatnya disini. Jadi kayak gitu. Nanti besok lagi. Guys besok belajar komputernya di rumah si contoh Santo ya. Kayak gitu-gitu Mas. Jadi mobile gitu ngajarin. Iya. Tapi dengan itu akhirnya kamu dikenal sama tokoh-tokoh disana ya. Hmm. Iya. Iya gitu sih. Karena dari temen-temen juga. Temen-temen disana. Ya kan konsepnya gitu kan. Maksudnya. Iya betul. The power of giving kan. Iya. Jadi dengan kita. Do something gitu kan ya. Itu bonus lah yang hal-halan itu ya. Iya betul. Betul banget. Oke. Saya pikir ini pertanyaan terakhir. Oke. Aktifis atau YouTuber? Aktifis. Aktifis tapi yang waktu luangnya dipakai untuk nge-Youtube. Boleh nggak jawab gitu? Boleh aja. Boleh. Boleh ya. Atau jadi aktivis YouTube. Tapi. Bisa juga. Tapi gini Mas. Mas kalau ngomongin aktivis ya. Aku tuh malu tau. Beneran. Aku tuh. Mungkin aku baru mau belajar untuk menjadi aktivis. Karena. Mungkin aku nggak kayak Mas Dimas. Nggak kayak teman-teman lain. Yang literally paham dunia. Dari hukum. Dari segi hukum. Dari segi. Polisi. And everything gitu. Aku tuh nggak kayak gitu. Kita sama-sama sok tau. Gitu ya. Sok tau aja itu. Iya. Iya. Aku tuh malu. Kalau misalkan kayak gitu. Kalau diomong kayak. Maksudnya kayak ngomongin aktivis. Aktifis gitu. Kayak nggak ngerasa punya jiwa. Begitu sih. Ilmu aku masih sedikit. Tapi kamu menikmati jadi. Di Youtube baru sih. Menikmati. Walaupun yang nonton dikit sih. Tapi. Menikmatin aja gitu. Menikmatinya berasa artis. Iya. Karena hobi juga kali ya. Maksudnya seneng. Kayak narsis gitu. Di depan kamera. Terus karena sih. Orang mau ngedislike juga. Atau komen jahat gitu. Aku happy aja sih. Karena tolak ukurnya. Jadi udah punya haters sekarang. Banyak. Wow. Berarti udah kayak emas dong. Enggak udah punya haters. Enggak juga sih. Atau mungkin. Aku gak tau deh mas. Mungkin aku terlalu lebay ya. Kalau nge-Youtube ya. Tapi sumpah demi Tuhan gitu ya. Aku gak ada maksud untuk ngerendahin tunanetra. Atau. Enggak deh beneran. Aku beneran. Ya mas nih mas. Mudah-mudahan tau ya gitu. Aku tuh tumbuh di dunia ini. Diselamatkan dari yang kesetresan jaman dahulu. Karena transisi dari awas ke tunet gitu. Jadi gak mungkin lah. Aku kayak mau. Tapi gak apa-apa lah ya. Ya tapi disana pasti bisa banyak eksplor kamu. Buat berekspresi ya. Media berekspresi. Iya sih. Iya. Dan juga mungkin sih hal sederhana. Tapi kan kita bisa. Maksudnya kita pelaku YouTube tersebut masih ya. Iya. Jadi kita tau target yang mau kita arah. Kita. Orang yang mau kita target tuh siapa gitu. Nah aku tuh berpikir orang-orang yang memang belum kenal isu tunanetra gitu. Belum kenal sesimpel motong kuku atau apa gitu loh mas. Gitu. Jadi aku biar mereka gak langgap kita alien lagi gitu. Ya apalagi kamu sekarang lagi ambil Master of Disability Policy ya. Jadi relate sekali. Jadi teman-teman silahkan tuh bisa di subscribe ya. Gitu. Thank you. Tapi kan sebetulnya kamu tuh. Iya ya kalau kita balik banget ke awal itu kan. Perjuangan kamu tuh luar biasa ya. Sampai ke tahap sekarang ini gitu ya. Banget. Mas Dimas tau banget ya. Tapi menurut kamu itu seberapa besar sih pendidikan itu mau pengaruh hidup kamu sekarang sih? Ya besar banget ya mas. Maksudnya aku bisa dapet kesempatan juga salah satunya dari jalur pendidikan. Jadi benefits itu benefits langsung itu pasti dirasakan banget. Contohnya aku bisa traveling. Ya itu personal ini ya benefits gitu bisa keliling. Ya maksudnya ke beberapa tempat di Indonesia ataupun di luar negeri. Karena memang aku juga mungkin mahasiswa gitu kan. Aku pendidikan belum lagi misalkan ilmu yang aku dapat dari bangku pendidikan itu bisa juga aku tuangkan dalam acara-acara tersebut atau program-program yang aku ikutin gitu. Betul. Dan juga pastinya kita bisa ngasih racun nih mas ke yang lain. Karena kita juga udah terlibat di situ. Betul. Di edukasi itu. Betul. Badan udah gede ya mas ya. Bahkan siapa ditawarinnya jadi dosen katanya? Iya. Iya. Cuman kan Pak Rektornya pengennya instan. Dia sih sebenernya udah lah kuliah di dalam negeri aja. Gitu. Halo baby Adele. Halo Rande. Ya jadi ditawarin juga aku gak tau mereka masih mengharapkan aku atau enggak karena kan emang galinier ya mas S1 S2 aku. Mungkin mereka ngarepnya aku bahasa Inggris juga S2 nya. Oh gitu. Tapi ada rencana kau pengen nanti pas return ke Indonesia terus mau jadi dosen. That's my dream job. That's my dream job mas. Aku pengen banget sampai aku sering berdoa. Ya Allah aku pengen banget jadi dosen gitu. Isinya maksudnya kayak pengajar gitu ya mas gak harus dosen sih. Pokoknya yang berkaitan sama ngajar-ngajar gitu. Tapi aku gak tau apakah nanti aku bisa jadi dosen atau enggak. Kalau di Semarang aku gak tau kayaknya aku gak mau fokus lagi ke tawaran yang di Semarang mas. Mungkin aku mau coba peruntungannya mungkin di Bangka ya. Karena kan kalian nungguin mama gitu kan udah tua sering sakit. Jadi kalau ada kesempatan di Bangka why not gitu. Betul. Iya. Oke. Eka udah berapa menit ya udah lama juga ya. Iya. Time flies. Makasih banyak buat inspirasinya, cerita-ceritanya. Iya. Iya.